Assalamualaikum, salam perjuangan untuk para juang SNMPTN, SPMPTN sekalian Hari ini 29 Maret 2022, pengumuman jalur undangan SNMPTN Panitia LTMPT mengumumkan diterima 120.643 calon mahasiswa dan tidak diterima 490.406 Yang tidak keterima semoga tetap semangat, ada 1001 jalan untuk sukses ya Saya doain yang terbaik, Insya Allah akan mendapat banyak hikmah dan tetap akan mendapat rezeki yang berlimpah dari berbagai sumber yang lain, amin Yuk kita sekarang melihat gambaran angka-angkanya Ini penting untuk diperhatikan khususnya untuk para pejuang di tahun-tahun mendatang Seangkatan itu ya, di Indonesia masa kini estimasinya 2 jutaan lah gitu, lebih Yang mendaftar SNMPTN eligible 612.049 atau sekitar 30%-an saja dari yang seangkatan Yang keterima itu sekitar 20%-nya dari yang mendaftar atau 6%-nya dari rekan-rekan seangkatannya Lumayan ini, berarti persaingan ketat Pelajarannya di sini, yang diterima janganlah terus menyanyiakan kesempatan yang sudah didapat Dan yang belum keterima, jangan kecil hati Karena realitanya, kalian tidaklah sendirian Peluang sukses lain masih ada banyak Dan dari yang keterima itu ya, kebanyakan diterimanya di mana coba? Pilihan pertama Mungkin ini tidak banyak yang memperhatikan Tapi penting untuk dicermati oleh pejuang-pejuang di tahun mendatang dan para pembina-nya Jadi persisnya sekitar 90,6% itu diterima di pilihan pertama Sisanya 9,4% di pilihan kedua Ada total 125 PTN yang menerima calon mahasiswa Tapi tidak merata loh ini daya tampungnya Mungkin banyak yang belum tahu juga Separuh dari yang lolos SNMPTN 2022 tadi Itu ditampung di 26 PTN saja Sedangkan sisanya yang separuh lagi Barulah tersebar di 99 PTN yang lain Gambarannya seperti di tabel ini nih Mari kita cermati Dari tahun ke tahun Universitas Brawijaya selalu nomor 1 Penerima terbanyak Cuma kali ini bisa dilihat Jalur SNMPTN-nya agak turun dalam nih Penerimanya turun 22% lebih Kapasitasnya yang besar lainnya itu Universitas Negeri Semarang dan UPi Bandung Tahun ini Unila naik keurutan berikutnya keempat Disusul oleh Universitas Negeri Padang Yang daya tampungnya mirip dengan Universitas Negeri Surabaya Setelah itu berturut-turut UGM Universitas Negeri Makassar Malikus Saleh Jember Itera Haluoleo Udayana Hunhas Hundib ITB IPB USU Syah Kuala Banda Aceh Dan Universitas Riau Itulah top 20-nya menurut pengumuman LTMPT Tapi izin ini kami nyari lagi beberapa universitas lain Yang lumayan difavoritkan oleh banyak berjuang Ada UNPAK Bandung Jatinengor Universitas Negeri Malang Andalas UNER Surabaya UI Dan ITS UI ini Walau Universitas Besar Nerima SNMPT-nya relatif sedikit Bukan kelasnya kayak ITB atau GM Kuotanya cuma setara ITS saja Seperti itu kira-kira setiap tahun Jadi para pejuang kalau nilainya agak pas-pasan Mesti hati-hati nih Kalau mau milih UI Oke Begitulah sekilas info Semoga bermanfaat Buat yang merasa ini tadi videonya kecepatan Silahkan aja diputar lagi lebih pelan-pelan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.